Sudah siap semua untuk mempresentasikan. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah terakhir dengan saya. Kita sudah menyelesaikan, berapa kemarin? Empat ya? Masih empat ya? Empat mahasiswa. Sekarang mungkin tinggal berapa? Tinggal delapan berarti ya? Kayaknya minggu depan masih sekali lagi Ibu UTS untuk ini. Kasian teman-teman yang tidak kebahagiaan nanti. Iya, betul. Silahkan, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Kalau presentasi dalam bahasa Inggris itu, saya tidak mau berpanjang lebar lagi. Itu istilahnya without further ado. Jadi, jangan pakai hal yang apa, kata-kata yang oke. Jangan pakai gitu, tapi pakai without further ado. Jadi, tanpa nunda-nunda lagi. Silahkan mau. Mas Kuku sudah. Baik, Ibu, izin. Pak Andi. Ayo, Pak Andi. Iji, Ibu. Saya singkat saja. Iji. Mohon izin terlihat Ibu dan Bapak-Ibu. Terlihat. Kelihatan, kelihatan. Baik, baik. Jadi, begini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ijin, Ibu, hari ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan mata pelajaran yang Ibu ampu. Terkait dengan penerapan fungsi hukum jaksa pengacara negara, mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Hal tersebut saya ambil, panteri ini saya ambil terkait dengan keunangan, salah satu keunangan dari kejaksaan dalam perdata. Jadi, dalam hal ini yang melatar belakangi saya menulis jurnal ini adalah terkait dengan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan dasar hukum kewenangan kejaksaan di dalam bidang perdata dan tata usaha negara dan juga dalam bidang pidana. Dalam hal ini, dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004, tugas pokok undang kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara adalah mempunyai fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan perkara perdata dan tata usaha negara bagi kepentingan negara. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah tentang peraturan perundangan luangan yang lebih khusus lagi dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 040 garis miring A, garis miring JA, garis miring 2012, garis miring 2010 tentang SOP dari Tugas Fungsi dan Kewenangan Datun. Juga disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian yang melatar belakangi terkait dengan jurnal ini selaku jaksa pengacara negara mempunyai multiperanan strategis yaitu penegakan hukum yang intinya adalah mewakili dan bertindak untuk kepentingan negara. Baik dalam bantuan hukum, tindakan hukum lain yang berdasarkan dari surat kuasa khusus dari pemerintah baik BUMN atau BUMD yang memberikan kepercayaan kepada kita selaku jaksa pengacara negara untuk mewakili dari pemerintah kepercayaan tersebut, baik di dalam maupun di luar persidangan. Kemudian rumusan masalah yang saya sampaikan adalah yang mungkin lebih cenderung terhadap bagaimana penerapan fungsi hukum oleh jaksa pengacara negara dalam mewakili negara untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Rangka teori yang saya kedepankan adalah terkait dengan hal ini, yaitu kerangka teori keadilan di hukum yang dipahami pengertiannya kesamaan namun bukan kesamaratan membedakan hak persamaannya sesuai dengan proporsional. Kemudian dari teori keadilan Thomas Aquinas, kemudian adanya teori kewenangan yang menurut FAM Stroeng dan JG Steinbing. Kemudian kerangka teori tiket lainnya adalah teori kepastian hukum, kemudian teori hukum pembangunan. Metode penelitian yang saya pakai adalah jenis penelitian hukum normatif, kemudian pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dan adanya teknik pengumpulan bahan hukum, studi peraturan perundangan, dan studi kepustakaan. Dan kemudian teknik analisis bahan hukum yaitu analisis kualitatif yuridis. Kenapa saya ambil jurnal ini? Judul ini adalah kejaksaan pengacara negara. Dalam hal ini banyak masyarakat yang belum mengetahui ataupun pemerintah yang belum mengetahui kewenangan dari kejaksaan selain dari penanganan perkara pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus. Kami juga dapat melakukan pendampingan dalam masalah perdata, baik apabila ada tragedi clash action di masyarakat, yang kelas action-nya kepada pemerintah yang dilakukan oleh masyarakat atau badan hukum lain. Begitu Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masukkan? Kalau dari saya begini Pak, ini mungkin untuk disertasi, oke lah ya. Tetapi kalau untuk jurnal, bagaimana jika hanya diambil satu bagian kecil. Jadi peran di jaksa di luar pengadilan, misalnya begitu. Oh baik, baik. Jadi Bapak mau mengatakan bahwa ini loh jaksa ini bukan semata-mata dia menuntut saja, menuntut umum. Tidak juga. Tetapi kita juga melakukan bantuan-bantuan hukum lain, seperti mendampingi kelas action dan sebagainya. Bahkan memberikan mungkin bantuan hukum kepada masyarakat. Jadi itu tadi peran jaksa. Jadi the function of attorney general of Indonesia outside the court. Jadi di luar pengadilan. Nanti untuk kajian normatifnya tetap harus mengaju ke undang-undang. Jadi kewenangan-kewenangan apa yang diberikan oleh undang-undang terhadap kejaksaan. Lalu bagaimana pelaksanaannya. Saya tidak, jangan pelaksanaan Taya, tapi dicari. Di situ mungkin ada kekaburan hukum, mungkin mekanismenya bagaimana dan sebagainya. Saya yakin di situ ada yang tidak jelas aturan. Kalau kosong tidak, karena pasti sudah diatur bahwa jaksa bukan hanya di pengadilan, tapi bisa yang tadi. Cuma mungkin di situ ada kekaburan saya kira. Nanti Pak Andi bisa mencari. Jadi jangan panjang begini untuk jurnal. Baik, baik, baik. Kalau di bahasa Inggris kan, apa coba kalau di bahasa Inggris? The implementation of the general attorney function. Susah ya? Iya, iya, baik, baik. Yang lain, ada masukan. Anda masukkan. Pak Imam Sukaadi, ini kayaknya sudah mau ngomong. Ada masukan apa enggak? Pak Andi, misalnya di luar proses litigasi, itu biasanya nanti arahnya nanti ke lapangan nanti penelitiannya. Karena itu sebagai kebijakan. Makanya yang perlu di stressing pertama dulu ini, kajiannya normatif apa sosio-legal. Kalau misalnya sosio-legal, memang bagus itu kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan oleh jaksa di lapangan, meskipun untuk mewujudkan keadilan, kadang itu menerobos apa namanya, apa istilahnya semacam diskresi itu, semacam kebijakan. Meskipun undang-undangnya kebarat, tapi karena untuk keadilan, nanti ini bisa ke timur. Itu bagus nanti kalau ditulis dalam kajian sosio-legal. Tapi kalau misalnya diskresi itu normatif, apa yang tertulis di dalam peraturan tentang jaksa itu, misalnya tentang kewenangan jaksa pengacara negara, apa saja yang dilakukan, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai, itu saja mungkin begitu dari saya, Pandi. Jadi lebih simpel ya, Pak Imam. Karena ini jurnal, beda dengan disertasi nanti. Baik, awal sekali saya hanya berpikir bahwa, awal sekali saya hanya berpikir, untuk lebih mudahnya adalah melakukan kajian yang terkait dengan bagaimana sih fungsi jaksa pengacara negara untuk melakukan keadilan, memujudkan kepastian hukum, keadilan dengan manfaatan. Akhirnya hampir seperti memberitahu, atau yang sudah ada di dalam undang-undang tersebut, saya jabarkan lagi. Kemudian saya masukkan berdasarkan kajian filsafat hukum. Nanti akan ada beberapa aturan-aturan yang saya kaitkan dengan filsafat hukum itu. Keinginan awalnya seperti itu. Tetapi tadi dari masukan dari Ibu Diana, saya sudah terima kasih. Akan saya lebih mempatkan lagi, akan lebih saya simpelkan lagi. Dan Pak Imam juga mungkin akan saya lebih mudahkan untuk apa sih sebenarnya sosial legal atau yang normatif begitu. Terima kasih. Iya Pak, jadi bisa dua artikel. Satunya normatif, satunya sosial legal. Kalau ingin cepat, yang normatif lebih bisa. Jadi peran dari kajian filsafat hukum, yang peran di luar litigasi tadi. Apakah sesuai ya? Apakah secara filsafat hukum memang jaksa mempunyai kewenangan untuk itu? Itu bisa satu. Yang kedua mungkin bisa melihat pada bagaimana di lapangan. Apakah ada yang menggunakan fungsi jaksa untuk membantu mereka di luar pengadilan. Berarti lebih ke arah tupoksinya dan kemenangannya secara undang-undang, Jibu? Iya, itu bisa lebih mudah. Kalau untuk jurnal internasional, bisa saja untuk memberikan informasi kepada jurnal internasional. Kalau di Indonesia jaksa itu begini. Lalu bisa juga di compare sama jaksa di lain negara bagaimana. Nah, itu bisa menurut Bapak, apakah benar, apakah setuju nggak sih jaksa dikasihkan seperti itu? Apakah nampak bekerja atau bagaimana? Inji, Inji, matenuhun Ibu. Terima kasih, Pak Imam. Yang lain? Silahkan. Putias ya? Apa, Bu? Pak Deni? Pak Deni ya? Inji, silahkan Pak. Tadi saya pikir Ibu nanya, yang lain ada yang mau ngasih tanggapan untuk Pak Andi apa enggak? Silahkan Pak Deni. Ijin, Bu, saya share dulu ya. Eh, maaf. Nanti. Terus dibuka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ijin mungkin apakah sudah tampak pada layar kawan-kawan sekalian, semuanya? Sudah ya? Mudah-mudahan sudah lah pokoknya jawabannya. Ibu Diana, ini saya ambil judul asesmen penyusunan modul pelatihan bagi perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Jadi judul ini berangkat dari roadmap penelitian dan pengabdian saya, Bu. Jadi sampai periode 2021 ini, penelitian saya dimulai dari tahun 2019 kemarin, saya roadmapnya berkisaran tentang pemerintahan desa. Baik itu pengelolaan keuangan desa, terus kemudian pelatihan-pelatihan tentang penyusunan peraturan desa, dan seterusnya. Nah, salah satu ini adalah sebuah hasil penelitian saya, terkait Rod Mabit tadi. Saya mengambil berangkat dari suatu permasalahan, bahwasannya di perangkat desa itu, dalam hal mengelola keuangan desa itu tidak memiliki keseragaman. Lalu dibutuhkanlah sebuah pelatihan. Nah, kalaupun ada pelatihan, pelatihan seperti apa? Pelatihan-pelatihan yang ada itu sudah ada, tapi tidak memiliki keseragaman modul. Jadi sehingga hasil outputnya kepotensi dari perangkat desa yang satu dengan perangkat desa yang lain, dari pelatihan yang satu dengan pelatihan yang lain itu tidak memiliki output atau kepotensi yang sama. Maka dari itu perlu disusun modul, sehingga dalam rangka menyusun modul ini perlu ada sebuah asesmen. Nah, ini asesmen yang saya buat. Untuk informasi, Bu, ini sudah alhamdulillah saya sudah submit di Jurnal Hukum Justisia, yang alhamdulillah sudah tinggal menunggu mungkin antrian, mendengar jadwal dari Pak Kuku mungkin akhir tahun ini, yang mudah-mudahan kita doakan. Nah, inilah latar belakang tadi, Bu, yang sempat saya singgung. Paling tidak saya menemukan ada tiga kerentanan tadi, latar belakang tadi, karena tidak ada kecakapan yang sama, kepotensi yang sama dari perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Kerentanan yang pertama itu tidak sesuai dengan aturan dalam mengusun RPJMDES, misalkan RKPDES, NAPBDES, semuanya, yang lain-lainnya, dalam membangun BUMDES dan seterusnya. Sehingga itu rentan terhadap temuan. Nah, ini mungkin sektornya anu nih, instansinya Pak Andi nih. Jadi santapan Pak Andi, tidak sedikit kepala desa menjadi tersangka, ataupun terdakwa dalam perkara-perkara tipikor. Tercatat di Kalbar itu, tahun 2018 paling banyak, Bu. Itu sekitar 23 kepala desa yang menjadi terdakwa. Nah, sampai sekarang pun masih ada. Nah, kerentanan terhadap temuan, markup, dan rekayasa. Kemudian rentan yang kedua itu dalam hal pelaksanaan sering nepotisme, artinya lemahnya pengawasan ini sebenarnya. Jadi kerentanan tidak transparan akhirnya, lalu korupsi. Yang ketiga, lemahnya pengawasan tadi, dan evaluasi. Sehingga menimbulkan kerentanan pelaporan itu menjadi rekayasa dan piktif akhirnya, untuk nutup-nutup, akal-akalan menjadi akhirnya. Nah, kemudian penyalahgunakan pengelolaan dana desa, dan seterusnya. Itu kerentanan. Sehingga sementara itu kita ketahui bersama bahwa mentoring terhadap dan aplikasi bagaimana cara menyelenggarakan dan mengelola keuangan desa ini, tidak dilakukan. Yang unik sekali dari temuan saya itu, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh perangkat desa atau pemerintahan desa itu, itu dilakukan oleh swasta. Apa nama lembaganya? Saya lupa. Yang lucunya lagi, narasumbernya dari pemerintah, dari kementerian dalam negeri. Dalam hal ini direktur, apa namanya, penjabat direktur pemerintahan desa itu. Nah, artinya inisiasinya dari luar, dari swasta. Dan itu berbayar bagi kepala desa. Mereka harus menganggarkan dari APB desa mereka untuk mengikut sertakan, untuk turut serta dalam ikut pelatihan-pelatihan itu. Kemudian, pelatihan-pelatihan yang telah disenggalkan bagi perangkat desa itu tidak memiliki keseragaman modul, tadi saya sudah sampaikan. Sehingga kepotensi di kemampuan pelatihan yang satu dengan perangkat desa itu berbeda. Atau perangkat desa yang satu dengan perangkat desa yang lain itu berbeda-beda. Walaupun judul pelatihannya sama. Misalkan pelatihan tata cara menyusun RPJMD, tapi tingkat kemampuan pasti berbeda-beda. Karena tidak adanya keseragaman modul pelatihan. Nah, tujuan penelitian ini adalah tujuan untuk melakukan pemetaan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, kemudian merumuskannya dalam bentuk modul pelatihan yang dibutuhkan agar, jadi pelatihan-pelatihan apa saja yang dibutuhkan agar pengelolaan keuangan desa itu tepat sasaran, tepat guna, dan yang lebih penting berdasarkan atau sesuai dengan hukum dan ketentuan undang-undang yang ada. Itu tujuan penelitiannya. Saya menggunakan metodologi socio-legal atau penelitian hukum empiris di sini. Hal ini sebabkan karena objek penelitian ini merupakan kajian hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata atau actual behavior sebagai kejelas sosial. Jadi, yang saya terkaitkan adalah perilaku hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau mengenai metodologi, mungkin sudah hatam teman-teman cuman ini. Jadi, tidak perlu saya dalami. Nah, ini hasil penelitian kemarin yang ditemukan. Jadi, apa sih menjadi kebutuhan tadi? Itu pertanyaannya. Pertama, yang dibutuhkan itu tata cara penyusuran RKPDES. Jadi, harus ada pelatihan ini. Kemudian ada pelatihan tata cara penyusuran RKPDES. Itu sesinya harus sendiri-sendiri. Tidak bisa dicampur adu. Jadi, ada pelatihan yang sekaligus RKPDES, RKPDES, RKPDES jadi satu pelatihan. Di porsi dalam satu hari itu sangat tidak memungkinkan. Sangat tidak memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ini harus terpisah dengan modul-modul durasi yang terpisah. Nanti akan saya tampilkan modulnya. Kemudian, tata cara penyusuran RKPDES, tata cara penyusuran informasi keuangan desa, tata cara pengadaan barang dan jasa-desa, tata cara pengadaan barang dan jasa-desa ini. Suka dikeja-keja sama teman-temannya Pak Andi. Yaksa ini kan. Rata-rata mereka salah semua, Bu. Karena mereka dikasih uang, dana desa, tapi mereka tidak diadvokasi, tidak di-mentor. Jadi, mereka tidak sedikit kepala desa itu yang betul-betul tidak paham. Karena sekarang jabatan kepala desa ada jabatan politis, sehingga itu bahkan di kalbar ini ada yang tidak bisa baca tulis, Bu. Luar biasa itu kepala desa. Jadi, main tanah-tangan, tanah-tangan saja ternyata yang ditanak-tangan ini hal yang salah. Kemudian, pengadaan manajemen aset desa, memendirikan BUMDES bagaimana. Nah, ini yang dibutuhkan sementara waktu. Lalu, ada modul yang saya buat, tapi tidak bisa ditampilkan di sini. Saya izin, saya tutup dulu. Saya tampilkan di satu lagi. ini jurnalnya lebih kurang 13 halaman saja, Bu. Dan Alhamdulillah sudah saya sabit, menurut-menurut dan disetujui sama Pak Buku. Tapi, insya Allah, kata Pak Buku. Pak Buku kan baik, Bu. Baik hati dan murah senyum, Bu. Reviewernya nggak baik hati, Pak. Tapi Pak Buku punya baik hati. Nah, ini, Bu. Gambaran modul pelatihan. Begitu durasinya. Materi-materinya, ya. Ada kebutuhan-kebutuhan tadi yang saya sebutkan, pelatihan-pelatihan itu. Nah, ini misalkan pelatihan tata cara APJM Des. Yang dibutuhkan apa sih di sana? Materi tentang teknik penjabaran PC dan misi dulu. Durasinya dalam jam ini 4,5 jam. Nah, tata cara pembentukan tim penyusunan APJM Des. Durasinya 1,5 jam. Tata cara penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan keupatan kota, misalkan. Artinya, pemerintah desa yang otonomi itu juga tidak bisa seperti, apa namanya, terlepas dari pemerintahan desa, pemerintahan keupatan kota, gitu maksudnya. Mereka juga adalah bagian, kesatuan. Jadi, itu ada durasi. 4,5 menit. Ini sebenarnya ada lagi siapa yang itu, apa, di kolom 1 lagi sebenarnya ada siapa mentornya, narasumbernya yang memiliki kepotensi, apa ciri-cirinya, gitu. Kemampuannya. Itu ada juga di kolomnya. Teknik penyusunan rancangan APJM Des itu durasi 4,5 jam. Tata cara penyelarasan penyelarasan 3 jam. Nah, itu dan ini seterusnya, ada pelatihan-pelatihan itu. Demikian juga ada pelatihan penyusunan APJM Des juga, gitu. Yang total jumlah jamnya 15 jam. Jadi, tidak bisa selama ini pelatihan-pelatihan itu, 3 item ini misalkan dijadikan 1 pelatihan dalam 1 hari saja. Kita tidak sampai buka jam 10, selesai jam 3. Badasa jam 4 itu sudah selesai mereka. Itu sangat tidak memungkinkan mendapatkan hasil yang maksimal. Kembali-kembali pulang ke desa mereka bingung semuanya. Nah, itu dia. Jadi, ini yang berangkat dari situlah saya mencoba merumuskan ini. Mudah-mudahan ini kalau disetujui kampus saya itu, saya mau bikin buku sakunya, saya turunkan lagi, saya breakdown lagi ini. Jadi, ada buku saku, apa namanya, modul pelatihan, gitu. Sehingga pelatihan itu kalau dilaksanakan ini, loh. Materi-materinya, kemudian nanti setiap materi ini di breakdown lagi semacam silabisnya. Apa saja, misalkan nomor 4.1 ini, laporan realisasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, APBD-S itu. Silabisnya apa saja, dia menjelaskan apa saja, durasinya sekitar 4 setengah jam. 4 setengah jam ini tidak satu kali termen, artinya pelatihan itu bisa dalam 3 hari, dia bisa dalam 2 sesi, 3 sesi, atau begitu. Nah, begitu. Seterusnya bu, ini ada sampai 7 pelatihan. balik lagi ya. Nah, ini tadi, kemudian saya balik lagi ke, ini penutupnya ya, artinya, di era autonomi desa ini, peran pemerintah desa itu memiliki posisi penting dalam rangka pengembangan autonomi desa. Jadi, percepatan pembangunan kabupaten, misalkan khususnya, itu jumlah kembangannya adalah pemerintah desa. Kalau pemerintah desa itu seperti idle hand, dia berjalan bergerak sendiri, maka dia otomatis menjadi penghambat pemerintah kabupaten dalam hal melakukan percepatan pembangunan. Jadi, kalau misi-misinya nggak sama, itu yang jadi persoalan. Maksudnya, tidak sama antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Dia harus sinergi. Nah, artinya itu juga pemerintah kabupaten tidak bisa lepas tangan dalam hal peningkatan sumber daya manusia dalam perangkat desa di kabupaten yang masing-masing. Paju mundurnya pemerintah desa itu sangat ditentukan oleh kemampuan kepala desa. Perangkat desanya untuk diperlukan adanya penyamaan persepsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi, kemampuan perangkat desa itu yang satu tentu tidak sama dengan perangkat desa yang lainnya. Itu yang harus disamakan. Kemudian, kata kuncinya pelatihan. Bagi perangkat desa itu adalah kata kunci agar didapat kemampuan atau kepotensi perangkat desa yang standar, yang sesuai dengan amanah undang-undang desa. Demikian, Bu. Perlu masukkan. Mohon maaf. Ini sudah disubmit. Kalau sudah masukkan, sudah terlambat mungkin tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya satu pertanyaan dulu. Untuk angkatan ini harus kopus atau tidak? Belum berubah panduannya. Belum. Ya, alhamdulillah kalau belum berubah panduannya. Karena kalau targetnya skopus, saya rasa begini. Memang pernah ada pertanyaan, Bu, di skopus itu apakah isu-isunya tidak akan menarik jika isu artikel kita sangat lokal. Jawaban pada umumnya, bahkan Mas Kuku pun menjawabnya tidak juga. Nasional mungkin mendapat tempat juga di jurnal skopus, asalkan dia yang bisa memberikan kontribusi pada suatu yang sifatnya umum. Nah, kalau Pak Deni, kalau misalnya intanti harus skopus, skopusnya milihnya ke skopus Sriwijaya Law Review saja. Karena isunya sangat-sangat nasional. Kalau katakanlah Pak Deni memasukkan tema ini ke Malaysia saja, ke Pertanika, atau ke Asia Law and Policy, dan sebagainya, itu rasanya, kan ini kajiannya benar-benar desa ya. Itu editor akan melihat, ini kayaknya yang itu tadi, nasional, isu nasional, yang mungkin nantinya tidak banyak yang mencintasi. Karena penelitian-penelitian tentang para desa dan sebagainya, tentunya orang tidak mencari rujukan ke jurnal skopus, ke jurnal nasional. Nah, kalau untuk skopus yang lebih tidak paham tentang desa, maksudnya kalau Sriwijaya Law Review, paham tentang desa. Tapi kalau yang tidak paham tentang desa, mungkin isunya saya rasa bisa agak ditarik ke atas. Maksudnya, dengan lebih ke apa ya, saya tidak mendalami hukum administrasi dan hukum tata negara, cuma saya lihat mungkin kewenangan, pada kewenangan yang diberikan ke desa dengan bentuk negara kita. Mungkin dia kesatuan semacam itu. Jadi ditarik lebih ke atas, lebih ke filsafati juga. Kalau mau publish di jurnal skopus, yang istilahnya benar-benar skopus internasional. Tetapi kalau untuk nanti cuma DOAC saja, mungkin banyak sekali jurnal internasional yang terindek DOAC, yang mungkin masih bisa menerima isu ini. Dan mungkin masih bisa artikel ini juga disitasi, karena skalanya masih nasional. Mungkin yang lain sudah ada masukan untuk artikelnya Pak Denny. Mohon izin, Bu. Oke, silakan, Pak Sofi. Oke, maturnumun. Meskipun terlambat Pak Denny, tapi saya sangat tertarik sebenarnya dengan artikelnya Pak Denny. Karena di latar belakang permasalahannya, dalam kajian sosiologal, memang sudah meneliti tentang bagaimana perilaku hukum di perangkat desa, yang kemudian akhirnya menimbulkan banyak kasus-kasus tindak pidana korupsi. Untuk pembahasannya, mungkin saya tadi melihat yang disampaikan Pak Denny itu teknisnya, sangat teknis sekali, tidak menyentuh pada sistem hukumnya. Jadi akan sangat menarik, jika itu dikaji dari sistem hukumnya. Jadi ketika kenapa kemudian budaya masyarakat, kenapa masyarakat desa itu masih melakukan perilaku hukum, sehingga bisa dikaji dari apakah ada permasalahan dalam struktur pemerintahan desa. Jadi di struktur pemerintahan desa itu mungkin ada yang tidak kompeten, sehingga tidak bisa mendukung pelaksanaan pemerintahan desa. Jadi bisa dilihat dari strukturnya, bagaimana rekrutmen sekretariat di desa, perangkat desa. Karena memang kalau dilihat dari kewenangan kepala desa dan bagaimana kepala desa direkrut sebagai jabatan politik, itu tidak semua kepala desa akan mempunyai kemampuan seperti yang kita harapkan. Tapi dalam pemerintahan desa, perangkat desa itu harus didukung. Jadi kepala desa harus didukung oleh perangkat desa yang kompeten. Karena dalam perangkat desa itu ada sekdes yang PNS, kemudian ada pendamping desa, dan sebagainya yang betul-betul dilakukan perekrutan secara khusus. Maka harus dilihat apakah rekrutmen ini tidak memberikan pejabat-pejabat di desa yang kompeten, yang bisa mendukung tugas kepala desa, dan akhirnya bisa menjadikan pekerjaan di desa ini sesuai dengan yang diatur. Kemudian yang kedua, substansi pengaturan yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan ADD dan pertanggung jawabannya itu seperti apa, kenapa kok kemudian hanya dibuat akal-akalan saja kalau menyusun, kan ini penting. Karena saya lihat juga selama ini di lapangan itu malah kepala desa memang tidak paham. Yang paham itu pendamping desa. Bahkan kalau dalam acara-acara pertanggung jawaban ADD, itu yang menjelaskan lebih pada teman-teman di pendamping desa. Jadi dilihat dari substansi aturan-aturan yang terkait itu, apakah ada kelemahan di aturan-aturannya, sehingga mendorong perilaku hukum yang seperti disampaikan di latar belakang tadi. Kemudian yang ketiga, kultur. Apakah kultur perangkat-perangkat desa di desa itu permisif pada tindakan-tindakan yang sifatnya korupsi. Jadi mungkin itu masukan dari saya, jadi akan sangat bagus sekali. Itu sangat menarik. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu Sopi. Silahkan, Pak Denny. Oke. Bu Sopi memang betul yang disampaikan Bu Sopi. Cuma dalam penelitian ini saya membatasi diri, Bu. Saya tidak masuk ke ranah itu. Bahkan itu sudah, Bu. Maka di depan tadi saya sudah katakan, penelitian ini adalah penelitian tidak lanjut, Bu. Ini multi-years ini, Bu. Ada roadmap saya. Roadmap saya yang saya buat dari 2019 sampai 2021 ini. Jadi penelitian pengabdian kepada masyarakat saya itu seputar pemerintahan desa. Di sana saya sudah banyak melakukan penelitian, misalkan tentang pengelolaan keuangan desa yang Ibu sampaikan tadi. Terus produktivitas yang kemarin saya presentasi di Pak, itu juga, itu hasil itu juga. Produktivitas pemerintahan desa dalam membuat peraturan desa. Saya juga bikin pelatihan-pelatihan dalam hal menyusun peraturan desa di tingkat-tingkat desa. Itu roadmap-nya, Bu. Nah, bagian ini adalah hanya membatasi diri asesmen penyusunan modul. Jadi kalau mau dibuat modul pelatihannya, untuk disamakan, misalkan kalau kita mau menyusun modul pelatihannya yang sama seragam, ah ini modulnya seperti apa? Nah, untuk menjawab seperti apanya itu sudah dilakukan ases-menu. Jadi penelitian ini hanya meneliti kebutuhan pelatihannya seperti apa dan materi-materinya seperti apa. Itu saja, Bu. Jadi yang Ibu katakan tadi betul, tapi di luar penelitian ini, Bu. Itu yang sudah saya lakukan. Bahkan terakhir ini, saya sedang meneliti tentang penyelesaian sengketa pilkades, Bu. Yang diwenangan oleh Bupati itu. Bagaimana Bupati tidak masuk ke ranah politik. Sekarang-sekarang ini kan kepala desa Bupati yang ini, yang dijagukan Bupati. Kenapa? Karena ini perpanjangan. Nah, jangan sampai ada konflik interes. Saya sedang meneliti bagaimana cara penyelesaian sengketa pilkades yang betul-betul efektif dan berguna. Itu ada noveltinya juga, Bu Diana. Saya memikirkan kalau bagaimana ada MK di tingkat desa itu. Nah, jadi sengketa, jadi dibuat semacam mahkamah desa, ya seperti itu. Karena dalam undang-undang sengketa kepala desa, itu pilkades itu dibendang kepada Bupati. Cuma Bupati dalam undang-undang itu tidak menjelaskan tata cara menyelesaikannya. Nah, kalau begitu, saya bilang Bupati bisa saja membuat semacam-macam mahkamah desa untuk menyelesaikan itu. Jadi semua desa, jadi sifatnya erok saja itu hakimnya. Jadi Bupati tidak tersudutkan. Kalau dia pilih A, dia dikatakan dipitnah. Oh, ini karena orangnya Bupati. Padahal enggak, gitu. Nah, supaya betul-betul. Tapi ini masih dalam penyelesaian. Masih penyelesaian. Nah, itu saja, Bu. Bu Sopi, makasih banyak. Tapi itu memang di luar penelitian ini, Bu Sopi. Makasih, Bu Sopi. Pak Deni. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin yang MK Desa itu bisa menjadi jurnal itu, Pak. Mungkin. Pak Deni. Gimana, Pak? Mas Kukus. Oke, tadi mungkin sedikit, Pak. Kalau misalnya ingin isunya global tadi, Pak Deni mungkin bisa meneliti lebih dalam tentang pengelolaan badan usaha milik desanya itu. Kemudian dikaitkan dengan transparansi keuangan desa, transparansi keuangan, isu-isu anti korupsi, atau isu-isu tentang bagaimana BUM Desa itu, khususnya di desa adat misalnya, dalam mewujudkan sustainable development. Misalnya isu-isu lingkungan hidup itu mungkin bisa, dalam tanda petik, bisa masuk ke internasionalnya. Seperti itu. Isu-isu anti korupsinya, transparansinya, kemudian sustainable development-nya itu. Tapi pengelolaannya fokus pada BUM Desa. Yang biasa langganin skopus, perlu arahan saya nanti dengan Pak. Betul. Karena isunya kurang global, Pak. Kalau misalnya skopus-nya skopus di luar Indonesia. Betul, betul. Oke, terima kasih, Pak Deni. Yang berikutnya, silakan. Ijin saya, Ibu Budiana. Iya, silakan Pak Eva, silakan. Baik. Selamat pagi, Ibu Budiana, serta rekan-rekan yang lain. Jadi, hari ini saya ingin untuk mempresentasikan rancangan jurnal saya, yang rencananya akan saya publis di Jurnal International of Legal Studies, punya UNES. Bu Budiana. Jadi, di sini saya mengangkat judul Persepsi Etika terhadap makna perbuatan terjelas sebagai alasan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Presentasi saya ini, atau judul saya ini, dilatar belakangi oleh kondisi bahwa dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, setidaknya ada dua orang presiden yang pernah diberhentikan. Dalam masa jabatannya di Indonesia, yaitu ada Gusdur dan juga Soekarno. Dimana pada saat pemberhentian kedua presiden ini, di dalam konstitusi kita belum memiliki pengaturan tentang alasan-alasan pemberhentian presiden. Melainkan itu baru sebatas diatur dalam ketetapan NPR. Dan di sana pun ada unsur politis yang kuat, pertentangan antara eksekutif dan juga legislatif yang menjadi cikal bakal adanya penggunaan hak menyatakan pendapat DPR yang kemudian berlanjut pada pelaksanaan sidang istimewa untuk memberhentikan kedua presiden ini. Kemudian dengan semangat untuk mempurifikasi atau memurnikan sistem presidensial pada amandemen undang-undang dasar, kemudian pada undang-undang dasar amandemen tahap pertama kemudian dimuat pasal 7B, jadi disisipkan pasal 7B ayat 1 yang mengatur atau membatasi secara tegas tentang alasan pemberhentian presiden. Di situ ada lima alasan yang diajukan sebagai dasar pemberhentian presiden yang nantinya akan dibuktikan keabsahannya di Mahkamah Konstitusi, yaitu satu ada pengkhianatan negara, kemudian korupsi atau penyuapan, yang ketiga tindak pidana berat, kemudian yang keempat ada perbuatan tercela, dan yang kelima ketika presiden atau wakil presiden dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Di sini pada dasarnya definisi dari alasan-alasan ini sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, namun yang masih menjadi tanda tanya adalah definisi atau batasan tentang makna perbuatan tercela. Karena kalau kita lihat dalam pengkhianatan negara, itu sudah merujuk kepada Undang-Undang Khusus, kemudian korupsi juga sudah pada Undang-Undang Kipikor, kemudian tindak pidana berat kita melihat pada General Principle of Law yang mengatur bahwa suatu perbuatan pidana yang dihukum lima tahun atau lebih itu digolongkan sebagai tindak pidana berat. Kemudian kalau maksudnya tidak lagi memenuhi syarat, artinya syarat-syarat yang diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar, tapi ketika kita melihat definisi dari perbuatan tercela, kita akan menemukan bahwa makna perbuatan tercela itu hanya sebatas pada perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai presiden. Nah, perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sebagai seorang presiden ini tentu akan dimaknai secara beragam atau mendapatkan interpretasi yang beragam oleh setiap orang. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, saya ingin mengajukan dua rumusan masalah. Yang pertama tentang batasan etika, makna perbuatan tercela sebagai seorang pejabat negara. Kemudian makna perbuatan tercela sebagai alasan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam perspektif etika. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan pada dasarnya adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan historis untuk mengetahui bagaimana kira-kira risalah rapat pada saat dilakukan amandemen atau dirumuskan norma mengenai perbuatan tercela tersebut. Kemudian pendekatan perbandingan, mungkin saya akan melihat konsep Miss D-Minor Act yang diatur di dalam konstitusi Amerika Serikat. Kemudian pendekatan konseptualnya, saya berusaha untuk memaknai etika dari pejabat negara sebenarnya apa batasannya. Termasuk juga saya ingin membandingkan ketika seorang bupati atau wali kota Garut, Bapak Achen Fikri, itu sempat diberhentikan dengan alasan melakukan perbuatan tercela karena menikahi anak di bawah umur. Apakah itu bisa digolongkan sebagai perbuatan tercela ketika dilakukan oleh presiden. Kemudian bahan hukum yang saya gunakan adalah bahan hukum primer, termasuk dari Undang-Undang Dasar sampai ke Peraturan Nakama Konstitusi, kemudian bahan hukum sekundernya terkait dengan buku-buku dan artikel jurnal yang membahas topik serupa. Kemudian teknik analisis bahan hukumnya, saya coba untuk menghadirkan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Kemudian di sistematika pembahasan dalam jurnal nanti, mungkin subjudul yang akan saya angkat adalah Etika Pejabat Negara dan Larangan Atas Perbuatan Tercela. Kemudian yang kedua, interpretasi perbuatan tercela melalui konsep NISD Menor. Dan yang ketiga, kriteria perbuatan tercela sebagai alasan pemerhentian presiden dan atau wakil presiden Indonesia. Jadi harapan saya melalui penelitian ini, nantinya saya dapat mengajukan usulan atau mengajukan suatu konsep formulasi tentang makna perbuatan tercela yang lebih limitatif sebagai alasan pemerhentian presiden, sehingga bisa menghadirkan kepastian hukum dalam proses impeachment. Begitu kira-kira, Bu Diana. Terima kasih. Bu Eva, menarik sekali isunya ya, kaitannya dengan perbuatan tercela. Jadi, kalau menurut saya, sebentar ya ke judulnya, Mbak. Tolong ke judul. Persepsi etika terhadap makna perbuatan tercela sebagai alasan. Kalau menurut saya mungkin bagaimana lebih mengglobal. Sebenarnya ini isunya cukup global, cuma mungkin lebih ke bagaimana kriteria, karena nanti Mbak Eva akan menentukan apa sih definisi perbuatan tercela itu, ruang lingkupnya apa. Jadi, perbuatan tercela itu bisa lebih diobjektifkan daripada disubjektifkan. Tapi kemudian kita bertanya lagi, apakah itu bisa kita mengobjektifkan perbuatan tercela ini. Mungkin yang lain ada masukan dulu? Mohon izin, Bu. Ya, Bu Shofi silahkan. Ya, terima kasih. Mungkin tambahan buat Mbak Eva, ketika kita mempersepsikan terkait etika, biasanya dalam kelembagaan negara, itu ada yang diatur terkait dengan kode etik dan sumpah janji. Jadi, ketika ada perbuatan tercela yang dilanggar, itu berkaitan dengan pelanggaran terhadap kode etik dan sumpah janji. Mungkin dalam hal ini perlu dicari apakah ada kode etik khusus yang mengatur terkait dengan Presiden dan Wakil Presiden. Dan hal ini juga biasanya dikaitkan dengan TAP MPR, nomornya saya lupa ya, terkait dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, terkait etika pasti selalu dikaitkan dengan TAP MPR tersebut. Mungkin itu tambahan saja. Terima kasih, Bu. Baik, yang lainnya? Mohon izin, Bu. Saya, Bu. Ya, ya, Pak. Terima kasih atas waktunya, Bu Diana. Nah, sebenarnya saya bukan memberikan masukan sih, cuman sedikit mempertanyakan berkaitan dengan judul yang disampaikan oleh Ibu Eva. Pertama, ketika berbicara tentang persepsi etika ini, apakah tidak masuk dalam sosial legal? Padahal tadi Ibu Eva itu dalam metodologinya mengatakan bahwa ini merupakan penelitian normatif. Nah, seperti yang kita ketahui bersama kemarin, ketika berbicara tentang persepsi, itu sudah masuk pada ranah sosial legal. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, ada tanggapan, Bu Eva? Ya. Mungkin kalau dari yang tadi dari Ibu Sofi, terkait dengan kode etik dan juga sumpah janji, mungkin kalau sumpah presiden, dengan mudah kita bisa lihat di undang-undang dasar sudah ada bahwa di sana batasannya ya undang-undang dasar gitu kan. Tapi kemudian di undang-undang dasar sendiri tidak pernah menjelaskan apa itu perbuatan tercelah. Jadi itu sebenarnya keingintahuan, kuriositi saya untuk mencari tentang apa sih sebenarnya batasan perbuatan tercelah. Karena dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat sendiri, itu konsep misdimenor pun masih diartikan secara sangat luas. Tapi di sana sudah ada beberapa batasan melalui presiden-presiden yang terjadi di Amerika Serikat ketika beberapa presidennya diberhentikan atau menempuh upaya impeachment, itu sudah ada batasan mulai bergeser dari Supreme Court-nya Amerika Serikat bahwa mereka sudah mulai untuk memberikan pedoman tentang apa yang dimaksud perbuatan tercelah. Jadi harapan saya mudah-mudahan nanti Mahkamah Konstitusi, dalam peraturan Mahkamah Konstitusinya akan lebih merinci lagi perbuatan apa yang dapat dipandang merendahkan harkatan matabat sebagai seorang presiden atau wakil presiden. Karena bagaimanapun dalam sistem pemerintahan presidensil, presiden dan wakil presiden, khususnya presiden sendiri, itu tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi juga sebagai kepala negara. Mungkin nanti tentang kode etiknya sampai sekarang, mungkin saya belum ketemu Bu Sofi, tapi yang saat MPR nanti coba saya akan lihat lagi. Karena kemarin pedoman saya di AAUPB, Bu. Jadi Undang-Undang 2008 tahun 2009 tentang good governance-nya itu yang saya baru lihat terkait dengan etika sebagai pejabat publik. Kemudian kalau untuk Pak Denny, jadi saya di sini berangkat dari kondisi kekaburan norma, Pak Denny. Jadi karena kekaburan norma, maka saya golongkan. Bukan Pak Denny, Pak Paroh tadi. Oh Pak Paroh, sorry. Suaranya mirip, saya nggak melihat di screen, maaf. Jadi mungkin Pak Paroh mohon maaf tadi salah sebut. Jadi kalau menurut saya, kalau saya angkat di sini berangkatnya dari kekaburan norma tentang bagaimana memaknai perbuatan tercelah. Sehingga dia akan menjadi sangat bias, menimbulkan multitafsir. Nah karena kekaburan norma itu pada dasarnya merupakan isu hukum dalam penelitian hukum normatif. Sehingga saya menggunakan, menggolongkan penelitian ini sebagai penelitian normatif. Kemudian kenapa persepsi etika yang saya gunakan di sini. Jadi persepsi etika ini bukan saya terjun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana paradigma dari masyarakat, tetapi hanya sebatas berdasarkan general principle of law, kemudian studi perbandingan dengan yang ada di negara lain, ataupun berdasarkan undang-undang yang kiranya berkaitan dengan etika sebagai pejabat publik. Mungkin seperti itu Pak Paroh. sehingga saya masih di metode penelitian normatif. Terima kasih hata sarang. Baik, karena kita punya waktu lagi. Sebentar Bu, mohon izin. Nanti deh Pak, soalnya biar satu lagi yang presentasi ya. Siap, siap. Silahkan. Silahkan. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sebenarnya Yang saya tulis ini Sudah langsung pada Rencana penulisan jurnal Yang akan saya submit Sebenarnya Idenya berasal dari Seperti proposal Pemaren yang saya sampaikan Di mata kuliah Pak Islia Tentang sistem penegakan etika Penyelenggara pembinaan umum Dan Fokus jurnalnya Saya mengambil judul tentang Dialektika, naturalisme, dan positifisme Hukum dalam sistem penegakan Etika penyelenggara pemilu Nah ini abstraknya Sudah saya susun Jadi latar belakangnya Ada beberapa hal Yaitu terkait tentunya Negara Indonesia sebagai negara hukum Dan kemudian Dalam hal ini Positifisme hukum Indonesia itu menanggungi Perkembangan hukum di Indonesia yang menyatu dengan asas kedaulatan rakyat Dan positifisme itu lahir sebagai penolakan terhadap aliran hukum alam atau naturalisme hukum Jadi disini ada perkembangan tersebut dalam relasi hukum dan moral Jadi kaum positifisme harus dijauhkan dari moral Sedangkan naturalisme ini sebaliknya Ini terkait dengan bagaimana sistem penegakan Etika penyelenggara pemilu Maka dalam hal ini DKPP membangun sistem demokrasi yang ditegakkan dalam konsep Code of Ethics yang berbasis rule of ethics dan disandingkan dengan rule of law Yang selama ini dipergunakan Jadi dalam kasus-kasus pelanggaran etika yang semakin berkembang DKPP itu ternyata tidak hanya memutus Suatu pelanggaran kode etik Yang terkait dengan profesionalisme dan kemandirian penyelenggara Yang berimbas pada pelaksanaan pemilihan umum yang berintegritas Tetapi juga mengikuti perkembangan di masyarakat Yaitu terkait dengan persoalan kesusilaan Jadi dalam hal ini ada suatu kode etik Kode etik penyelenggara pemilu yang diatur dalam peraturan DKPP Dan di sana sebenarnya tidak disebutkan secara rinci Terkait pelanggaran-pelanggaran kasus kesusilaan Tetapi di lapangan dalam implementasinya Itu ada beberapa hal misalnya terkait dengan pelanggaran etika Terkait dengan ada yang menikah sirih kemudian diberhentikan Kemudian ada yang dilaporkan sebagai pelakor juga diberhentikan Ada yang melakukan perselingkuhan itu juga diberhentikan Jadi fokus paper saya terkait dengan permasalahan yang mengaji Bagaimana ketika naturalisme, bagaimana relasi Jadi dalam hal ini saya menggunakan kata dialektika Untuk mendialogkan positifisme hukum Aliran positifisme hukum dan naturalisme hukum Tentang bagaimana relasi hukum dan moral Di antara keduanya ini dalam sistem penegakan etika penyelenggara pemilu Jadi dari hasil analisa tersebut nanti kita akan mengetahui Bagaimana seharusnya desain yang ideal dalam sistem penegakan etika penyelenggara pemilu Jenis penelitian ini saya menggunakan penelitian hukum normatif Dengan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder Dengan pendekatan undang-undang Dalam hal ini peraturan undang-undang peraturan di KPP Tentang kode etik dan hukum acaranya Kemudian pendekatan kasus dan pendekatan konseptual Hotline pembahasannya Akan saya bahas tentang apa itu konsep dialektika Kemudian konsep naturalisme hukum dan positifisme hukum Melalui pendekatan pembahakan sejarah dari zaman klasik Pertengahan sampai modern dengan tokoh-tokoh yang representatif Kemudian konsep Kemudian saya analisa antara relasi hukum terkait dengan Konsep-konsep positifisme hukum dan naturalisme hukum tersebut Hasil pembahasannya Jadi dari hasil pembahasannya itu saya temukan bahwa Dalam hal ini ada suatu relasi integratif Yang mestinya kalau kita konsen pada bentuk negara hukum kita Rekstat yang lebih ke hukum positif Ternyata dalam sistem penegakan etika penyelenggara ini Ada relasi integratif antara hukum dan moral Jadi dalam hal ini apa yang menjadi moral positif itu ternyata Apa yang menjadi moral atau budaya Yang dalam sistem penegakan etika penyelenggara pemilih ini Ternyata dinormakan, dipositifkan menjadi hukum Jadi diatur dalam peraturan-peraturan DKPP secara lebih rinci Dan juga ada sebagai hukum materilnya Dan kemudian ada peraturan DKPP nomor tiga Terkait dengan bagaimana hukum materilnya atau hukum acaranya Ternyata dari kasus-kasus itu ada yang menarik Ketika digugat, salah satu contoh dari kasus Ketika putusan DKPP tersebut Meskipun tidak menjadi objek langsung dari sengketa gugatan di PT UN Di koreksi Dan kemudian ada putusan PT UN yang ternyata dalam perkembangannya Di lapangan ini tidak bisa dilaksanakan Jadi dalam penegakan hukumnya ada relasi si prokla dalam hal ini Jadi ada dua struktur yang berbeda dalam penegakan hukumnya Jadi ada dua lembaga yang berbeda Untuk peradilan etiknya di DKPP Dan untuk peradilan untuk hukumnya Ada pengadilan lain yang kemudian dalam hal ini Menjadi lembaga yang turut mengkoreksi putusan DKPP Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mohon masukkan Terima kasih Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam Coba ke judulnya bu Ke judul Dialektika, naturalisme, dan positifisme hukum Dalam sistem penegakan etika penyelenggara pemilihan umum Kalau di bahasa Inggris kan apa bu? Apa itu dialektika? Karena ini jurnal internasional Jadi saya juga Kalau untuk membahasa Inggris kan juga bingung Jadi lebih Mungkin lebih ke Dilihat dulu Saya karena ini normatif Jadi perlu diingat ya Kalau normatif itu Meskipun skopus itu tidak melihat itu sebenarnya Sebenarnya hanya untuk memudahkan kita saja Kalau kita mau normatif Mau analisa hukum Ya cuma tiga Kekaburan, kekosongan, atau konflik Nah ini Kalau misalnya tadi sekilas Saya Saya dengarkan kan ada Apa Isunya lebih keinstitusional Sepenangkap saya ya Nah ini Mungkin diambil satu bagian kecil Dari yang ibu urekan tadi Itu saja kalau jurnal Karena kalau judulnya kayak begini Ini saya Bahasa Inggris kan juga Apa ya Pak Dialis Anda yang tahu bahasa Inggrisnya enggak Katuralisme Mungkin Mungkin lebih ke Apa General election ethics In Indonesia Problems and challenge Atau the problems of General ethics General election ethics in Indonesia Jadi problemnya bagaimana Problem di Masalah etikanya gimana Terus nanti penyelesaiannya gimana Penyelesaiannya kan untuk Mendirikan institusi pengawas tadi mungkin ya Untuk mengawasi Penegakan etika penyelenggaraannya tadi Jadi Tidak usah Secara luas begini Kalau jurnal internasional Jadi lebih ke Lebih ke itu tadi Begitu ya Mungkin itu yang bisa saya Ini sifatnya masukkan saja gitu Saya sebagai Mungkin sebagai editor Jurnal Sebagai reviewer Melihat ini Kalau di bahasa Inggris kan Apa Lalu Terlalu Luas Isunya Tidak 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 Mengenal Tidak fokus di satu titik Itu saja Bukan berarti salah Bu Tetapi Kalau di Disertasi mungkin ini Akan bagus gitu ya Karena disertasi kan Sifatnya mendalam gitu Dan Ibu harus 300 halaman ya 250 atau 300 halaman Sementara jurnal itu Hanya Sekitar 18 atau 25 halaman Hanya sedikit sekali jurnal yang Meminta 30 halaman Meminta 30 halaman Lebih dari 25 itu sedikit sekali jurnal Bahkan Mungkin tidak ada Mungkin begitu dulu ya Karena kita sudah Melampaui batas waktu Saya ucapkan terima kasih Buat Bapak Ibu yang presentasi hari ini Berarti minggu depan Sekalian Di Absennya Kita tulis UTS gitu ya Untuk Mempresentasikan Empat lagi yang kurang Dan untuk Tugas Apa namanya UTS nya Mungkin nanti bisa Dikoordinir oleh Ketua kelas Minggu depan saya Akan jelaskan Bagaimana mekanismenya Baik begitu dulu ya Bapak Ibu Saya akhirin Terima kasih Wassalamualaikum Salam sehat Buat kita Assalamualaikum 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 Assalamualaikum